Intro Arah politik di Indonesia Rupanya ini seperti Delapan pun juru angin Kan lebih nih pak Pak Jokowi kan bilang ini tahun politik juga Nah yang menarik adalah Ketika pak Prabowo Kan tinggalnya di Jakarta nih Di barat Tiba-tiba pergi ke timur ini pak Ke Jawa Timur dan ketemu dengan Kofifa Indar Parawansa Gubernur Jatim Apakah ini pertemuan seorang Menteri Pertahanan atau Dalam kapasitasnya dia sebagai Ketua Umum Gerindra ya kok ketemunya Kofifa gitu Betul memang politik Artinya sekarang Ini bergerak sangat Dimensional ya Sangat banyak Jurusannya banyak orangnya Makin seru ya sehingga Semakin sulit untuk memetakan Walaupun esensinya Masih bisa dipetani Nah sekarang kalau bicara pak Prabowo Kenapa pak Prabowo ini ke timur Satu kita lihatnya Kalau dari sisi pendapat saya adalah Ini Prabowo yang Mau mencalonkan diri sebagai Presiden Itu dulu Prabowo sudah Tiga kali gagal di dalam Mencapreskan Dengan perbedaan suara yang sebenarnya Tidak terlalu banyak Dengan lawannya Dalam hal ini Waktu itu dengan pak SBI Dua kali dengan pak Jokowi Tidak terlalu banyak Jumlah banget ya Sehingga Kalau menurut pendapat saya Pak Prabowo ini Mempelajari apa sih Kekalahan Kekalahan yang terjadi Kena apa Pastikan kalau kekalahan itu Utamanya juga dilihat dari Gerbang wakil Sehingga Kalau ini salah memilih Seorang wakil presiden Atau calon wakil presidennya Tidak membawa efek yang Signifikan Ini akan menambah Ambil kekalahan Kalau dulu dengan Dengan Bumega Saat melawan Pak SBI Saya dokumen Tapi yang sudah Yang sudah terjadi Dan masih jernih adalah Waktu dua kali melawan pak Jokowi Dua kali melawan pak Jokowi Boleh dikata Prabowo ini Salah memilih Gerbang dan tempat Sehingga dengan demikian Ketinggalan dengan pak Pak Jokowi Kalah jeli lah Kurang lebih begitu Tapi itulah Hidup Nah Belajar dari sini Satu hal Pak Prabowo ini Satu Jalan catatan Dan ingatan saya adalah Sangat mengandalkan juga Restu pak Jokowi Bahkan dukungan pak Jokowi Ini sebagai Modal Bahkan kalau saya sekarang Modal utama Beliau ini beruntung Mau merubah pikirannya Persepsinya Kemudian Bergabung Dengan sesuatu yang dikirir pak Jokowi Dan itu luar biasa Itulah modal Yang menurut saya utama Jadi prestasi Dukungan utama Nah Sekarang dia harus mencari nih Mitranya atau partnernya siapa yang cocok Yang bisa Menambah kekuatan gerbong beliau Kita lihat Beliau datang ke Bukoviva Nah Mari kita kepa Siapa Bukoviva Bukoviva Partisipasi di politiknya itu Sangat besar Sehingga dia mempunyai rekam jejak yang sangat panjang Kedua Bukoviva Bukoviva ini mempunyai pengikut wanita yang begitu banyak Ya Dari kalangan NU Dan Bukoviva adalah Sambade di NU Artinya Dia salah satu wanita yang terpilih dari NU Yang termasuk Mungkin salah satu yang terbaik Ketiga Dia adalah anggota kabinetnya Pak Jokowi Yang bukan di Di resafel Tetapi mengundurkan diri karena dia ingin menjadi gubernur di Jawa Timur WS itu bagus Dari track record ini Ini adalah modal yang sangat besar Dibandingkan dengan Pak Pramoh Mungkin memilih yang lain Bayangkan saja Wanita Pengikutnya banyak Berprestasi Dari NU pula Nah Ini modal sangat besar Pak Kalau modal saya Pendapat saya Ini Wakil yang The best Dari Pak Pramoh Untuk maju menghadapi siapapun Nanti yang Yang akan berkontestasi sebagai Calon Rivalnya Ya Jadi kalau orang itu sekarang ini Mau maju perang Ini Pak Pramoh dengan segudang pengalaman Kekalahan itu Sangat baik Dengan pengalaman berbalik Pendukung Pak Jokowi itu Amat sangat baik Sehingga dukungan Pak Jokowi Ditambah kekuatan yang Diambil dari Kalangan Bukovipa Termasuk NU nya Termasuk Fatayatnya Itu menjadi Strong Nah Bagi Indonesia sekarang Ini juga kombinasi yang Baik Satu Mengajak Mempartifasikan wanita Sebagai Wanita Presiden Ini juga baik Kedua Beliau berdua ini Saya rasa Pasti juga akan Melanjutkan Apa yang sudah Dilakukan oleh Pak Jokowi That's my opinion Dan Rasanya Ini akan Mempunyai kekuatan besar Kan ada Cak Imin dalam Koalisi Gerindra Dengan PKB Malah sudah bikin Sekretariat bersama Dulu Pak Kenapa bukan Cak Imin itu Pak Jadi Cawapresnya Atau bakal Cawapresnya Prabu Apakah harus Bukoviva Atau Cak Imin ini Pak Ya semua itu Kembali Ini Kan pengalamannya Pak Prabu Ini mencatat semua Ya Orang yang mau Kontestasi lagi Pasti memilih Ditimbang dulu Bobotnya Dengan Cak Imin Atau dengan Bukoviva Dalam Kalkulasi politik Menurut saya Ya Lebih berbobot Dengan Bukoviva Karena juga Dari kalangan wanita Kalangan Intelet Juga kalangan NU Juga di Birokrasi Sudah sangat Berpengalaman Nah Dengan Cak Imin Saya melihat Untuk kondisi Saat ini Dengan PKB Dengan NU Yang sekarang Itu tidak Terlalu Baik-baik Saja Sehingga Dengan demikian Kalau ini Ditimbang Menurut Pendapat saya Dengan Bukoviva Ini Kelasnya Lebih tinggi Sehingga Pak Prabu Ya Memilih Bukoviva Belum Tahu Nanti Konsuensi Politiknya Terus Kemudian Terisutnya Bagaimana Kita Belum Hitung Kesana Tapi Kalau Kita Bicara Persentu Persentu Bukoviva Sama Bukoviva Tetap Dalam Hal Kontek Gerbong Banyak Bukoviva Meskipun Dia wanita Karena NU Ini Lebih Universal Ya Tidak Terlalu Masih Bisa Tidak Membedakan Wanita Walaki Dan Yang Sebaginya Bukannya Cak Imin Cak Imin Lemah Bukan Dia Juga Di kalangan Kiai-kiai Tinggi Tetapi Kembali Ini Ada Satu Gerbong NU Dan NU Itu Diisi Toko Yang Sekarang Bagus Kalau Partai Itu Seperti PDI Banyak Yang Bisa Naik Itu Banyak Yang Bisa Mengisi Peran Untuk Republik Ini Begitu Banyak Sehingga Kompetisi Di Dalam Ini Juga Rame Jadi Kalau Menurut Pendapat Saya Prapowor Bicenderung Memiliki Bukoviva Begitu